Pemirsa dua ekor harimau terlihat di area ladang warga dan mengganggu aktivitas warga. Warga pun melapor ke BKSDL untuk pengamanan warga. Ini adalah penampakan satu dari dua harimau yang berada di ladang markisa milik warga di Jorong Rawang Gadang, Solok, Sumatera Barat. Warga pun tak berani mendekati area ladang. Ladang warga dekat dengan kawasan hutan yang berada di antara Taman Nasional Kerinci Sebelat dan kawasan Suwaka Margasatwa Muara Ilir. Dengan maksudnya harimau ke wilayah perkampungan masyarakat itu mengurangi aktivitas masyarakat. Juga mengganggu kegiatan masyarakat pertama sekali, masyarakat sekali. Pasca penampakan harimau Sumatera, petugas BKSDA Provinsi Sumatera Barat bersama tim dokter hewan Pusat Rehabilitas Harimau Sumatera Damas Raya pelakukan pencarian kedua harimau. Petugas pun menemukan sejumlah jejak kaki harimau di ladang markisa dan sepatu but warga yang rusak akibat digigit harimau. Diduga harimau tersebut dalam kondisi kelaparan dan mencari makan di sekitar perkampungan warga. Saat pencarian, petugas pun dikejutkan oleh kedatangan harimau yang mendekati lokasi petugas. Namun harimau lari saat petugas menembakkan bius ke arahnya dan masuk ke dalam hutan. Kalau ukuran dan jenisnya kita juga nggak tahu tadi, kalau harimau itu memang mirip semua ya. Yang penting warnanya belangnya kuning, hitam, putih, ada juga kemerahan. Berapa ekor, Pak? Kalau perkiraan di sini tadi memang agak kecil, tapi yang sana itu sudah sangat besar sekali. Berarti dua ekor? Yang saya rasa memang dua, tapi sungguh pun begitu kita identifikasi betul nanti. Berdasarkan keterangan warga, hingga saat ini sudah sekitar lima ekor anjing peliharaan warga dan tiga ekor itik warga tewas di masa harimau tersebut. Hingga hari ini petugas pun masih bertahan dan melakukan upaya penangkapan harimau tersebut di lokasi. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINews, Laporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!